Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua bersama saya Fmeda hari ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara membuat penomoran secara otomatis pada tabel di microsoft word dan bagaimana cara membuat penomoran secara zigzag dengan cepat di microsoft word bagaimana caranya langsung saja disini kita buka microsoft word nya nah disini kita akan buat tabel terlebih dahulu ya teman-teman kita insert tabel kita insert tabel kemudian untuk kolom disini saya akan buat 3 kolom dan untuk baris saya akan buat 21 baris nah setelah saya isi kolom dan baris lalu klik ok maka akan tampil tabel dengan 3 kolom dan 21 baris setelah itu saya akan atur layout nya saya akan rubah tingginya ya teman-teman saya akan rubah 0,8 setelah itu saya akan buat disini nomor kemudian nama kemudian ttd atau tanda tangan untuk header disini saya akan rata tengah oke lalu saya akan buat board atau tebal untuk nomor saya akan perkecil perpendek panjangnya ya teman-teman nah untuk membuat nomor disini teman-teman bisa menggunakan cara manual ya teman-teman dengan cara kalian ketik satu persatu setiap barisnya seperti ini dan seterusnya sampai dengan baris terakhir dan saya rasa cara itu semua orang bisa ya teman-teman tapi cara itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan tidak efektif untuk pekerjaan yang harus membuat tabel seperti ini dengan jumlah yang banyak ya teman-teman jadi disini saya akan kasih tips buat teman-teman bagaimana cara membuat penomoran secara otomatis agar waktu teman-teman itu lebih efektif dan efisien lagi untuk mengerjakan yang lain bagaimana cara membuat penomoran secara otomatis langsung saja disini caranya adalah teman-teman blok dulu baris yang akan teman-teman buat penomoran secara otomatis disini saya akan blok untuk baris kedua dan seterusnya disini sampai baris terakhir ya teman-teman pada kolom nomor nah setelah teman-teman blok seperti ini langkah selanjutnya adalah kita ke pastikan ininya itu menu home setelah itu teman-teman pilih numbering disini nah disini teman-teman bisa pilih numbernya seperti ini atau bisa juga dengan pilih yang ini yang artinya itu membuat penomoran dengan format yang baru untuk style numbernya disini teman-teman bisa pilih juga bisa menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya atau bisa juga menggunakan angka 1, 2, 3 dengan romawi atau dengan huruf A, B, C dan seterusnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa pilih aja nah kalau disini saya akan menggunakan angka aja ya teman-teman saya pilih yang angka 1, 2, 3 nah untuk format nomornya disini teman-teman bisa menggunakan format nomor 1 titik atau bisa juga teman-teman hanya membutuhkan angka 1 aja tanpa titik teman-teman bisa habis aja titiknya ini seperti ini teman-teman kalau misalnya mau pakai titik kasih aja titik oke nah untuk alignment disini teman-teman bisa menggunakan left atau center atau right karena disini saya akan menggunakan center jadi saya pilih center ya teman-teman setelah selesai kita klik oke maka secara otomatis nomor akan tampil seperti ini teman-teman dan secara urut gampang ya teman-teman hanya butuh waktu kurang dari 1 menit teman-teman sudah bisa membuat penomoran secara otomatis seperti ini teman-teman oke lalu untuk membuat penomoran zigzag disini saya akan membuat penomoran zigzag pada TTD karena biasanya tuh kalau TTD itu penomorannya tuh 1 disini 2 disebelah sini 3 disini dan seterusnya ya teman-teman nah disini saya akan buat penomoran zigzag caranya teman-teman blok juga seperti yang tadi blok baris yang akan dibuat zigzag seperti ini blok kolom TTD ya teman-teman oke setelah itu kita buat penomoran ke menu home kemudian pilih numbering disini saya pilih ini oke nah untuk biar lebih rapi disini teman-teman bisa geser ini agar lebih mepet ya teman-teman nah seperti ini setelah selesai untuk membuat angka 2 ini di tengah teman-teman bisa menggunakan center seperti ini teman-teman atau bisa juga menggunakan ini nah seperti ini teman-teman geser aja yang bagian atas ini nah untuk membuat semua nomor biar lebih cepat teman-teman bisa menggunakan blok jadi teman-teman arahkan seperti ini kalian blok nah untuk blok yang dipilih ini kan kalau misalnya kita mau blok biasanya kan pakai sif ya teman-teman tapi kita akan menge-blok untuk nomor-nomor yang genap jadi caranya adalah teman-teman tekan CTRL pada keyboard lalu teman-teman klik aja nomor yang akan di blok jadi tekan CTRL lalu klik pada baris yang akan di blok seperti ini tekan CTRL kita arahkan panas-panas seperti ini kalian klik aja ini kemudian yang ini kemudian ini pokoknya tekan CTRL ya teman-teman seperti ini seperti ini oke blok semua nomor genap oke setelah semua terblok seperti ini teman-teman bisa langsung geser aja seperti ini gampang ya teman-teman jadi secara otomatis akan menggeser nomor-nomor yang sudah di blok gampang ya hanya perlu waktu sebentar untuk menyelesaikan ini nah untuk menambahkan kolom disini saya akan kasih tip bagaimana cara menambahkan kolom disini teman-teman bisa langsung aja arahkan kursor di sebelah kanan bawah paling bawah seperti ini lalu teman-teman tekan aja enter maka akan secara otomatis menambah kolomnya teman-teman nah kalau misalnya ini seperti ini teman-teman balikin aja oke tekan enter lagi akan menambah lalu kolomnya ini gimana kak teman-teman bisa arahkan seperti ini oke nah samakan latak atau bisa juga teman-teman pakai format painter jadi klik di angka 20 ya kemudian kalian klik format painter disini lalu teman-teman klik aja angka 22 ini oke pulang ya ini kemudian klik format painter lalu tandanya seperti ini teman-teman klik aja baris yang ke 22 maka secara otomatis akan menyesuaikan dengan angka yang ke 20 kita coba lagi ya kita tambahkan disini oke kan dia barisnya disini kalau untuk ini teman-teman bisa bisa juga pakai format painter disini format painter kemudian teman-teman klik aja di baris 23 gampang ya atau bisa juga teman-teman pakai cara yang untuk menambahkan baris itu dengan klik aja icon plus disini klik icon plus oke kalau misalnya itu teman-teman klik aja icon plus kalau misalnya angkanya itu dia di atas dan ini di bawah itu berantakan ya teman-teman bisa pakai aja format painter misalnya ini mau disanakan dengan angka 21 teman-teman klik aja format painter kemudian arahkan di angka 23 oke untuk 24 angka genap format painter klik aja seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya seperti itu caranya bagaimana cara membuat penomoran secara otomatis pada tabel di Microsoft Word dan bagaimana cara membuat penomoran zigzag dengan cepat dan untuk menambahkan baris-barisnya biar lebih cepat lagi seperti itu teman-teman pakai format painter juga bisa oke sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian agar tutorial ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang lebih banyak lagi terima kasih semoga bermanfaat